Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya welcome back di video channel YouTube aku di video kali ini aku masih tetap review cuman aku review produk yang berbeda produk yang aku review adalah produk Viva Cosmetics ini dia ini adalah produk yang pernah aku pakai waktu itu aku bakalan sharing ke kalian semua kenapa aku pakai produk ini kenapa aku tertarik pakai produk ini dan kenapa aku cut produk ini di tengah-tengah aku bakalan share ke kalian semua tapi aku tegasin ke kalian dulu ya sebenarnya produk ini bukan produk yang jelek dan produk yang nggak bagus cuman ini hanya sekedar sharing karena aku dulu pernah pakai dan di muka aku tuh nggak cocok jadi buat kalian yang emang pengen coba Viva itu jangan terpatok dengan video ini ya ini just share karena aku emang pernah pakai produk ini dan aku nggak cocok ya awal mulanya aku kenapa pakai produk ini karena aku nggak cocok di produk sebelumnya aku nggak usah sebutin ya nama brandnya apa cuman emang aku nggak cocok pakai produk itu aku nyari produk yang emang recommended dan bisa dipakai buat kulit yang berminyak dan juga bercerawan alhasil aku pakai produk ini aku lihat review temen aku yang emang udah kebukti dan lihat juga review-review di YouTube kebetulan semua reviewnya positif makanya aku berminat pakai ini juga akhirnya aku pakai selain dari review YouTube ataupun teman yang pakai selain itu yang kedua itu dari price price itu agak cucok price itu cucok banget kenapa karena harganya murah banget dan ini ini adalah paket lengkap udah tuner dan juga cleanser harganya tuh aku juga lupa enggak tahu di bawah 20.000 kalau terus aku mulai pakai pakai ini dan di satu minggu dan dua minggu itu masih oke masih bersahabat masih belum terlalu mengenaskan jerawat-jerawat yang muncul tapi setelah tiga minggu jalan itu ada ada sedikit efek efek yang gak biasanya itu agak gatel dan panas aku mikirnya kalau efek 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 yang panas itu dari alkoholnya kali ya jadi aku mulai ngurangin tunernya sedikit demi sedikit alhasil itu agak mendingan cuman di tiga minggu jalan itu gatel ada gatel juga tapi nggak nggak dominan yang lebih tapi domenya itu yang panas dan selain panas itu muncul jerawat di area pipi sini kalau ini enggak terlalu di daerah sini banyak banget gede-gede dan sebenernya sih aku kan udah punya bekas jerawat yang hitam-hitam ditambah jerawat yang merah-merah jadi merah itu campur di sini dikening sih agak enggak terlalu cuman di daerah yang berminyak di sini ya setelah itu aku mulai maksudnya ngeluhai merenuhkan kenapa kok banyak jerawat dan kenapa produk ini nggak cocok alhasil sepertinya aku haruskan produk ini dan aku harus berhenti pakai produk ini karena produk ini bikin muka aku nggak bersihapannya jadi itu makin banyak walaupun aku udah ubah metode pakai itu aku melode di apa namanya si tunernya itu aku apa aku totolin ke kapas terus aku pakaiin kayak masker gitu jadi dia tuh agak meresam gitu cuman itu tetap nggak ada efek sama sekali dan itu malah tetap bikin jerawat jerawat agak gatel jerawatnya tuh agak gatel kayak semacam apa ya semacam inflamasi gitu jadi agak radang jadi gatel gitu so itu setelah tiga minggu di bulan ramadhan aku cut produk ini dan aku bener-bener menghentikan pakai produk ini setelah itu aku mulai berhenti dan itu pas lebaran aku nggak pakai apapun walaupun jerawat aku meradang jerawat aku merah-merah itu aku bener-bener cut pakai produk apapun oke disini aku bakalan liatin ke kalian semua seberapa narik sih milk cleanser nya buat kotoran dibuka atau misalkan buat makeup dibuka aku bakalan liatin ke kalian semua sebenernya sih produk ini tuh oke ya maksudnya tuh narik banget aku juga ngerasa bener-bener recommended sih kalau buat ngebersihin kotoran cuman ya gimana ya orang nggak cocok gitu tuh susah juga ya ini kotor banget keliatan banget kan yang coklat dan juga yang enggak tadaaa oke semuanya mungkin cukup sekian video dari aku semoga review dari gue bisa bermanfaat buat kalian semua semoga kalian pengen coba dan baru mau coba viva it's okay coba aja semoga juga bisa bermanfaat di eh bisa cocok di kulit kalian oke pokoknya jangan lupa like dan subscribe di video channel youtube aku so buat kalian semua see you on next video bye bye selamat menikmati